Salsa Bila Azhara Alisa Anggriani yang merupakan salah satu korban tenggelam di air terjun jami desa Bontosomba, kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dimakamkan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 kemarin. Remaja berusia 17 tahun tersebut dimakamkan di Carangki, kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Kedua orang tua Salsa tak mampu memendung air mata ketika jasad putrinya dimasukkan ke liang lahat. Proses pemakaman itu juga dihadiri sana keluarga, teman-teman sekolah, dan para anggota paski beraka. Sebelumnya diberitakan, dua pelajar bernama Taskiah Wulandari dan Salsa Bila Azhara Alisa Anggriani tenggelam di air terjun jami. Keduanya tenggelam pada hari Jumat 12 Juli 2024 lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui berangkat bersama rombongan yang berjumlah 9 orang. Mereka kemudian berenang di air terjun jami secara bersamaan. Dalam video yang beredar viral, tampak mereka berenang sambil berpegangan tangan. Namun kemudian terlepas satu sama lain hingga membuat mereka panik. Dua orang di antaranya tampak terseret arus hingga tenggelam. Ada pun keduanya baru ditemukan sehari kemudian di kedalaman 5 meter. Korban pertama yakni Salsa Bila Azhara ditemukan pukul 7.39 waktu Indonesia Tengah. Kemudian taskiah Wulandari ditemukan pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Keduanya ditemukan setelah Tingsar Gabungan melakukan upaya penyelaman. Menyusul insiden tersebut, DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendesak Femkap Maros untuk menutup kawasan wisata air terjun jami di topo bulu tersebut. Pasalnya kejadian tenggelam bukan kali pertama ini terjadi, melainkan sudah terjadi hampir setiap tahun.